Tetapi kita ambil intisari daripada sejarah daripada Azizah, Sayyidina Azizah, yang begitu mulia, merindukan, bertemu dengan Allah SWT, yang siap berkorban untuk mati syahid, syahada, mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Ketika lewat di kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Rasulullah SAW, Maka dalam artinya bertanya oleh Rasulullah SAW kepada Hadithah, Wahai Hadithah, bagaimana kau menjelang patimu, Wahai Hadithah? Kita, mungkin sebagai manusia, kalau ditanya oleh orang, atau teman kita, atau kawan kita, atau sahabat dari kita, Mungkin kita kalau ditanya, bagaimana keadaan bagi kita? Bagaimana menjelang bagi kita? Mungkin yang kita jawab, keadaan saya, keadaan aku, dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi pertanyaan Nabi Muhammad SAW punya makna yang luar biasa. Pertanyaan Nabi Muhammad SAW kepada Hadithah bukan sebuah pertanyaan. Makanya dulu kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Dahulu ketika kita belajar, beliau selalu bertanya, bagaimana kau menjelang pagimu. Menjelang pagimu, bukan hanya sehat, sudah makan, sudah sarapan, sudah minum, bukan itu saja. Tetapi mempunyai makna yang betul-betul luar biasa. Kaizah asfaktaya harizah. Lihat apa jawaban sahabat yang mempunyai cinta, kata Pak Cid Nabi Muhammad SAW. Yang bukan sembarang cinta, yang asal ngaku cinta, tapi cinta memang buta. Cinta penuh pengorbanan. Apa kata harizah? Ya Rasulullah, asfaktu mu'minan gilahi haddor. Kata-kata dari sahabat yang umurnya 17 tahun. Yang mungkin dari kita, mungkin kalau ada umur seperti itu, yang asik dengan apa? Dengan media sosialnya. Yang asik dengan kelalaiannya. Yang asik masih dengan teman-temannya, berkumpul dengan kawan-kawannya. Tetapi harita tiga, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, maka beliau menjawab asfaktu mu'minan gilahi haddor. Wahai Rasulullah, aku menjelang pagiku di dalam keadaan beriman kepada Allah. Benar-benar beriman. Umur 17. Hadirin akulah beriman. Maka Rasulullah SAW menheram. Kepada siapa namanya hadithah? Umur belasan tahun. Jawabannya luar biasa. Asfaktu mu'minan gilahi haddor. Aku menjelang pagiku dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW perlu bukti. Apa makna daripada perkataanmu, wahai hadithah? Maka Nabi Muhammad SAW, Apa yang kau maksud perkataanmu seperti itu? Sehingga kau mengatakan bahwa saya ingin dalam pagimu. Dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah SWT. Innalikul disayin hadithah. Karena setiap pesuatu itu ada amam, ada hadithah. Bukan asal bicara, wahai hadithah. Apa katanya aku? Luwakan cinta yang keluar dari lubuk alihah. Berimanapun cinta kepada Allah SWT. Hingga beliau menakangkan, ya Rasulullah. Azimadid dunya, azimadid naksi, alik dunya. Fastawat baina dahabihah wa rimah biha. Wahai Rasulullah, lontor di dalam diriku. Tidak ada di dalam diriku, wahai Rasulullah. Keterkaitan dengan dunia. Sehingga antara emas, antara berlian, dan peril. Semua sejajar dan tidak ada artinya di dalam diriku. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur 17 tahun mengatakan dirinya. Kalau kita, bagaimana? Kita kehilangan dunia kita, kita sudah mengusirkan luar biasa. Tetapi, keterikatan diri harithah dengan Allah SWT. Al-Fatihah mengatakan azimadid naksi, alik dunya. Lontor, wahai Rasulullah. Tidak ada ketertanikan dalam diriku, wahai Rasulullah. Dan dunia, emas, perlian, perak, kerikir sama dalam diriku. Maka Rasulullah SAW, luar biasa, fatah bersama Rasulullah SAW, ketika mendengar perkataan sosok pemuda dari harithah yang mencintai Allah SWT. Tersenyum baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa? Di dalam terusan perkataannya, Faka'annani bir arsi rabbi baliza. Wahai Rasul, jika saya sudah beribadah kepada Allah SWT, seolah-olah saya itu melihat arsnya Allah SWT. Seolah-olah aku sampai dalam arsnya Allah SWT. Ini pengakuan, bukan sebenarnya pengakuan. Orang bisa menganggung, menganggung. Orang bisa menganggung bahwa sendirinya, Tidak ada tanda-tandanya, Maka pekakuan-nya mustah, pohon, Pali ayah di dalam indah. Tetapi harithah, ketika pergi pada bagaimana, Faka'annani bir arsi rabbi baliza. Ketika pergi pada kepada Allah, Ketika seolah, ketika menghadap kepada Allah SWT, Seolah-olah harithah itu ada di dalam arsnya Allah SWT. Luar biasa. Karena kenapa? Dekatnya. Koneksinya antara harithah dengan siapa? Dengan berbunuh alamin, yaitu Allah SWT. Kemudian apa dikatakan harithah? Kemudian mulia mengatakan, Faka'anni bi ahlil jannah, bil jannahdi mun'amun. Faka'anni bi ahlil nari, wa ahlil nari mu'adjarun. Ya Rasulullah, kalau saatnya saya beribadah lebih lama, Seolah-olah surga itu ada di hadapanku, wa ahlil jannahdi. Seolah-olah aku ada di dalam surganya Allah SWT. Dan saya menikmati kenikmatan dari surganya Allah SWT. Waka'anni bi ahlil nari min nari mu'adjarun. Bapak'anni bi ahlil nari mu'adjarun. Jangan lupa like, share, subscribe ya.